Pemirsa Bawaslu Tanju Jabung Barat siap mengawasi pendistribusian logistik pemilu jelang pelaksanaan pada tanggal 14 Februari mendatang. Hal ini guna memastikan pendistribusian tersebut sesuai aturan dan tanpa kendala. Jelang pemilu 14 Februari mendatang, segala macam persiapan tengah dilakukan penyelenggara pemilu, yakni KPU, baik di tingkat nasional hingga ke tingkat kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Tanju Jabung Barat. Persiapan yang tentu tak kalah penting ialah pendistribusian logistik pemilu. Sedikitnya ada 1020 TPS yang akan tersebar di Kabupaten Tanju Jabung Barat. Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Tanju Jabung Barat, Nur Hadi Prabowo mengungkapkan. Pihaknya siap memonitoring dan mengawasi pendistribusian logistik pemilu. Saat ini memang kita sedang melakukan pemintaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi banjir, terutama karena kondisi musim, hari musim, musim, hujan. Jadi memang ada beberapa wilayah yang sudah kita petakan, antaranya ada di Kecamatan Morakotari, kemudian di daerah Renang Menanggur, dan termasuk Matang Asam Liga. Nah, saat ini kita masih dalam penelusuran dari pemintaan-pemintaan itu untuk antisipasinya nanti. Tentunya hasil pemintaan kita nantinya akan kita rekomendasikan kepada KPMU. Mungkin nanti kita pun ikuti juga untuk pengantar distribusi nanti ya? Ya, tempat-tempatnya tentu nantinya akan berserta dalam proses penelusuran logistik tersebut, sampai dengan ditingkat kecamatan. Nah, kita juga kemarin sudah pesadar kepada tamacan kita yang ada di Kecamatan tersebut untuk memastikan bahwa tempat-tempat yang nantinya akan dijadikan tempat parkir logistik itu harus memang yang steril, artinya tidak ada yang rembes, yang mocor, dan lain sebagainya. Jadi antisipasi kita lebih tetap ada di sana. Untuk kita tetap komunikasi dengan pihak KPU lah ya? Ya, tentu kita pasti akan bersama-sama dengan KPU, dan kita sampai dengan hari ini masih selalu berkoordinasi dengan pihak KPU. Nantinya, Bawaslu juga memastikan logistik pemilu yang dititipkan di kecamatan, tentunya tempat meletakkan logistik pemilu di kantor camat dalam keadaan aman. Salah satunya tidak terdapat ada rembesan air, karena logistik pemilu tersebut telah cukup jumlahnya sesuai DPT. Terima kasih.